Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue ya Selamat datang di channel CM Raider Video kali ini gue mau sedikit curhat ini Ngomong-ngomong lagi musimnya Corona Jadi gue mesti pake maskara Lagi sendiri sih sebenernya gak apa-apa Kalian dibuka ya Nah jadi gue mau sedikit curhat dulu nih Ini gue kali ini lagi gak di atas motor lagi Terus sekarang gue lagi di alam terbuka Weh kalian mau liat Nah di video ini gue mau curhat Tentang keluh kesah sebagai kreator ya Kemarin gue abis bikin postingan ya Apa perlu nih bikin video aku pamit Karena subscriber di channel gue itu 22 ribu Sedangkan setiap upload video yang nonton Seribu aja gak tembus Padahal itu udah di share ke mana-mana Di share ke Facebook, ke Instagram Dan itu gak tembus seribu view itu Gak tembus sangat sedih sekali ya Jadi gini Alasan gue bikin postingan kayak gitu ya Jadi kalian kalau mau tau Gue bikin channel Youtube itu Kalau gak salah tahun 2010an lah Gue maksudnya udah coba-coba bikin channel Disuspend udah berkali-kali Jadi gue waktu itu bikin ya gitaran Kayak cover-cover gitu Terus Waktu itu masih campuran sih Ada yang kayak tutorial juga Ya penontonnya udah lumayan sih Ada yang nonton seribu gitu aja Udah seneng banget Seribu maratus udah seneng banget Waktu itu subscriber baru nyampe ratusan lah Hitungan ratusan Akhirnya disuspend sama Youtube Bikin lagi suspend lagi Sampai berapa kali gitu Gue sampe lupa Habis itu baru tuh Gue berhenti bikin konten Berhenti bikin Video-video Youtube Buat di upload di Youtube gitu loh Paling bikin buat di upload di Facebook aja sih Berhenti udah lama banget Bertahun-tahun ya Terus Pada tahun 2017 Gue sempat nonton Apa ya Action Camp gitu Di sebuah Toko online Terus gue kepikiran Apa dibikin Motovlog aja gitu loh Kebetulan waktu itu Gue juga baru kenal sih Namanya Motovlog Nah waktu itu Gue coba bikin channel Motovlog Sebelumnya bukan yang CM Raider ini Masih Channel yang lain Kalau nggak salah Waktu itu CM Motovlog Channelnya Udah gitu Gue udah bikin video Udah beberapa Udah mulai Akhirnya Ke suspend lagi Gak tau waktu itu Penyebabnya apa ya Pokoknya akhirnya Ke suspend lagi Bikin lagi Mungkin 2 atau 3 kali lah Gue ke suspend Gue masih belum putus asa Gue bikin lagi Yang CM Raider Dan Alhamdulillah lah Sampai tahap ini Itu udah seneng banget Meskipun semua itu Butuh waktu 3 tahun Dari 2017 Dan itu baru awalnya Itu baru awal Bikin channelnya Terus kemudian Gue mau ceritain Bagaimana tahap-tahapnya Untuk membuat Satu video Yang terupload di Youtube Untuk pertamanya ya Untuk proses Proses perekaman dulu Proses perekaman Gue pake action cam Action cam Xiaomi Dan itu Kalo gue jalan Kan otomatis Butuh bensin juga Tenaga juga Ya itulah Udah biasa lah Udah pasti Semuanya juga Butuh tenaga Dan pengorbanan juga Maksudnya bensin Segala macam lah Tapi Kadang gini loh Jadi dalam Proses perekaman Itu Ada sering banget Kegagalan itu Sering banget Jadi contohnya Kita udah pasang Action cam di helm Kita udah pasang Kita udah jalan Kita pikir tuh Udah ngerekam Tapi ternyata Pas udah jalan Pas udah sampai Tempat tujuan Pas Mau dimatiin Baru gak Lah Ternyata belum dinyalain Belum di click play Dan itu sering banget Itu juga baru Kemarin Gue alamin Itu yang pertama Yang kedua Baru kemarin juga Gue udah jalan Oke Gue inget-inget nih Gue play kan Gue inget-inget Gue harus play kamera Pas gue play Gue jalan Sampai tempat tujuan Oke Udah oke Semua tersimpan Oke beres Pas gue Pindahin ke handphone Ternyata Apa Filenya rusak Sial banget Beneran Itu baru salah satunya Ada lagi Kadang kita udah play Kita udah normal Play 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 Pause Rekam lagi Cari-cari lagi Play Pause Gak tahunya apa Tutupnya belum dibuka Dan itu Kesalahan yang Gimana Ya kita teledor sih Bisa jadi Cuman kan karena Kadang karena kita buru-buru juga Dan itu emang risiko Kita sih Sebagai motoflog Soalnya apa ya Kita kan Masangnya di helm gitu loh Kita tuh Harus sering ngecek di Apa Di spion Kadang Kalau kurang puas Ya dicopot helmnya Dicek langsung Terkadang juga gini Kalau baterai habis Kalau pas kita ngerekam Baterai habis Itu Kadang suka gak ada pemberitawan Jadi Kita kayak orang bego aja Kita udah ngerekam Panjang lebar Semuanya udah dibuka Ternyata Baterainya habis Belum lagi Colokan mic Jacknya itu Kadang lupa dicolokin Dan itu sering banget Belum yang file rusak Segala macem Itu bener-bener kadang Butuh kesabaran Tingkat dewa Terus Itu Mungkin gak Gak disebutin semuanya ya Itu baru Contoh-contohnya aja Sebagian kecil Ibaratnya Terus kemudian Ke proses Pengeditan Untuk proses pengeditan Gue pake handphone juga Dan ini aja Alhamdulillah Handphone gue tuh Handphone gue bisa Pake OTG Jadi Transfer datanya tuh Bisa terbilang Udah mudah sih Gampang gitu loh Jadi gak perlu Pindahin kartu memori Dari Dari action cam ke Handphone gitu Gak perlu Jadi Pake USB aja Tinggal colokin Pindahin Kelar Itu kan juga butuh waktu Butuh kesabaran Terus Pengeditannya Nah pengeditannya itu Kadang kalau kita bikin Yang kompilasi Ataupun yang Rada-rada ribet Dikasih sound effect Lucu-lucuan Video lucu Segala macem Itu gak butuh Waktu sehari Dua hari Kadang sampai tiga hari Apalagi Untuk kita yang sambil kerja Bukan Fokus di Youtube aja Untuk kita yang sambil kerja Itu butuh waktu Bisa dua sampai tiga harian Kadang juga belum kelar Itu pun sampai Begadang-begadang ya Kadang kita Pulang kerja Begadang Sampai kurang tidur Segala macem Terkadang juga istri Sampai dicuekin Kalau kalian punya pacar Pasti juga ngecewekin pacar Jujur aja Bukan cuman itu Orang-orang di sekeliling kita Itu pun kita cuekin Kadang Yang lain pada ngobrol Kita mainan handphone aja Sambil Makain set Karena pengedit Itu dia Kadang resikonya Kayak gitu Oke kalau udah kelar Kita simpen Kalau udah disimpen Tinggal upload Nah di upload Kan butuh kuota juga ya Oke gak Gak masalah Kuota paling ya Kita cari kuota malam Kan biasanya lebih murah tuh ya Kalau malam Nah setelah di upload Ternyata apa Yang nonton gak ada Sedih gak sih Kesel gak kadang Ya untuk sekali dua kali Mungkin ya oke Tapi kalau Lama-lama kan jenuh juga gitu loh Seseorang kan pasti ada titik jenuhnya Apalagi untuk Yang udah bertahun-tahun gitu Terkadang kayak ngerasa Apa yang kita buat tuh Jelek banget Apa ya Gue kadang kepikiran kayak gitu loh Setiap hari pusing Setiap hari tuh Pikiran gue tuh Selalu berputar Gue mencoba untuk mencari ide Gimana sih Bisa bikin konten yang bagus Gimana cari tema yang bagus Supaya banyak Yang nonton Supaya kalian itu Suka gitu loh Itu setiap hari Setiap detik Sampai gak bisa tidur Kadang mau tidur tuh Mikirin itu Gimana caranya Gimana caranya Gimana caranya Sebenernya bukan Soal Duit aja ya Karena apa ya Kalau kita upload Terus yang nonton banyak itu Ada kayak Kepuasan tersendiri gitu loh Selain uang Kalau banyak yang nonton itu Kayaknya kayak Sebuah kepuasan tersendiri gitu loh Jadi ya bukan semata-mata Karena uang juga sih Tapi ya Gak bisa dipungkiri juga Dan gak munafik juga Gue juga butuh uang cuy Karena gue juga Itu juga bisa dibilang Salah satu kerja sampingan gue gitu loh Dengan upload video di Youtube gitu Gue berharap bisa mendapatkan Penghasilan juga dari situ Buat menafkai keluarga gue gitu loh Dan itu ya Sih gak bisa dipungkirin juga Nah jadi Intinya ya Kita tuh butuh perjuangan Yang cukup berat juga Untuk mencapai semua ini Tapi alhamdulillah Gue bersyukur juga Karena bisa sampai ke tahap ini Dan gue Pengen terima kasih juga sih Kepada kalian semuanya Yang udah ngedukung channel gue Mungkin sampai sini aja Video kali ini Yang gue pamit Dari video ini Pamit undur diri Maksudnya Bukan pamit dari Youtube Yang bener aja Gue kan Mulainya cukup lama Butuh perjuangan juga Masa sih dengan semudah itu Gue harus Mengundurkan diri gitu Tanpa harus Apa ya Kayak sia-sia dong Perjuangan selama ini Sia-sia dong Kalau kayak gitu Nah jadi Gue sih gak Ya gak Gak pamit dari Youtube sih Gak Jadi gue cuma pamit Dari video ini Dan Mungkin akan diterusin Ke video selanjutnya Oke Terima kasih dan nonton Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax